Negara Serbia adalah negara yang terletak di pertengahan Eropa Tengah dan Eropa Tenggara. Luas wilayahnya 77.474 km persegi. Kalau dibandingin sama daerah yang ada di Indonesia nih, kira-kira lebih besar dikit dari Sumatera Utara, yang luasnya 72.981 km persegi. Negara dengan ibu kota Belgrat ini dulunya termasuk negara Yugoslavia paham sosialis. Dengan Josip Rostito sebagai presiden pertama setelah diproklamirkan November 1945. Tapi karena ketegangan etnis yang terjadi di dalam Negara Sosialis Federal Yugoslavia atau S.F.R. Yugoslavia mengikibatkan pecahnya perang tahun 1990-an. Jadi wilayah seperti Kroasia, Bosnia, Herzegovina, dan Makedonia mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1991 dan 1992. Iya, karena terpecah belah, wilayah yang tersisa yaitu Serbia dan Montenegro bergabung membentuk Republik Federal Yugoslavia. Tahun 2003, namanya diubah menjadi Serbia dan Montenegro. Sayangnya, selang beberapa tahun, tepatnya 21 Mei 2006, Montenegro mengadakan referendum kemerdekaan. Diikuti oleh Serbia tanggal 5 Juni 2006 yang juga mendeklarasikan kemerdekaan. Masih terbilang mudah ya guys, tapi negara ini udah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Saat ini sistem pemerintahan yang dianut adalah Republik Parlementer. Yang kepala negaranya adalah Presiden yang dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen atau Majelis Nasional Serbia untuk masa jabatan 4 tahun. Presiden Serbia sekarang adalah Aleksandr Fusiks yang udah menjabat sejak tahun 2017 bersama Perdana Menterinya, Anne Bernabix. Memimpin penduduk sebanyak 6.797.105 jiwa. Tentu aja, bukan perkara mudah. Tapi Presiden yang udah 5 tahun menjabat ini, mampu membawa Serbia menduduki peringkat ke-87 di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal. Dan terbesar ke-82 berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Ekonomi Serbia didasarkan pada sektor jasa, industri, dan pertanian. Bulan Mei kemarin, tepatnya tanggal 23 Mei 2022, negara kita sepakat lho untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Serbia, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Serbia sepakat untuk meningkatkan besaran pasar bagi minyak kelapa sawit asal Indonesia. Mereka juga tertarik untuk mengundang tenaga kerja Indonesia untuk berbagai sektor. Termasuk konstruksi, perhotelan, serta makanan dan minuman. Ehm, jadi siapa nih yang mau merantau ke sana? Katanya sih bakal kasih perlindungan penuh buat migran Indonesia. Selain ekonomi, kita tuh emang cocok deh dengan Serbia. Indonesia kan penduduknya terkenal ramah. Serbia juga dong. Penduduknya sangat ramah dan toleran kepada semua penduduk. Soalnya di Serbia terkenal banyak etnis minoritas, seperti Kroasia, Slovakia, Albania, dan Rumania. Gak cuma itu, di sana juga ada Tionghoa, satu-satunya pendatang non-Eropa. Serbia juga memberikan kebebasan beragama. Ada banyak agama yang dianut oleh penduduk Serbia. Seperti Katolik Roma, Protestan, Muslim, Yahudi, dan mayoritas adalah anggota gereja Ortodoks. Indah kalian kalau berkunjung, harus punya turgage ya. Soalnya banyak yang gak bisa berbahasa Inggris. Karena mereka menggunakan bahasa Serbia atau bahasa Serbski. Salah satu bahasa dari rumpun bahasa Slavia. Di negara ini ternyata ada beberapa ilmuwan ternama yang lahir. Siapa sih yang gak kenal dengan Nikola Tesla? Penemu sekaligus insinyur listrik. Terus ada Milutin Milankovic, seorang ahli matematika sekaligus ahli astronomi. Ada juga nih Mihailo Papin, seorang fisikawan. Eh, gak cuma itu, gengs. Negara Serbia adalah tempat kelahiran 18 Kaisar Romawi, seperti Konstantinus Agung yang lahir di kota Naisus. Wilayah Serbia pun peninggalan Romawi, seperti Sirmium yang udah berganti nama, jadi Biograd ibu kota Serbia. Makanya kalau kalian jalan-jalan ke Biograd, ada banyak bangunan tua dan besar yang siapa sangka pernah jadi medan pertempuran. Abis jalan-jalan ke Biograd lihat bangunan tua, kalian boleh berkunjung ke satu-satunya hutan hujan bernama Vina Tovaca, yang terletak di Gunung Kuka, di Spatavik. Jadi hutan tersebut dipenuhi oleh pepohonan beach, yang udah tumbuh lebih dari 350 tahun. Tapi gak boleh asal berkunjung, kalian harus urus perizinan terlebih dahulu ke Republik of Serbia Ministry of Environmental Protection. Eh, tau sendiri kan gimana manusia kalau ketemu melihat sesuatu yang menakjubkan? Gak cuma dilihat doang, tapi bisa dirusak. Maka, ya penjagaannya ketat banget. Kalau udah seneng-seneng ngelihat yang hijau-hijau, kalian bisa nerusin perjalanan ke kota setan atau orang Serbia nyebutnya Davulja Verus. Hayo, pasti pada nanyakan kenapa namanya kota setan. Davulja Verus, di wilayah kota Kursum Lija ini, dulunya katanya sebuah desa bernama Jaki, artinya diarah dan dihuni oleh masyarakat yang sangat religius. Dari namanya aja udah unik sih. Di bagian desa tersebut juga ada dua jurang. Bernama Davulja, yaitu setan, dan Paklena, yaitu neraka. Suatu hari desa tersebut diganggu oleh setan. Setan tersebut katanya membuat mata air. Yang siapapun meminumnya akan melupakan garis keturunan sanak keluarganya. Mata air tersebut diberi nama Davulja Voda yang sampai saat ini masih ada. Di kisah lain beda lagi. Katanya bebatuan yang ada itu adalah orang-orang yang pernah ingkar janji karena tidak bisa mengambulkan permintaan penyihir. Tapi para pakar ilmiah mengatakan kalau batu yang berjumlah 202 itu diakibatkan proses geomorfologis. Kalian versi mana nih? Di Serbia juga ada sungai bernama Vrelo. Tapi kerap disebut Godina yang artinya tahun oleh masyarakat. Itu disebabkan karena sungai yang terletak di perumahan Perukok, Bajina Basta. Punya panjang 365 meter. Sama seperti jumlah hari dalam satu tahun. Jadi siapa yang pengen ke Serbia? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya, gengs!